Mantan Kadif Propampolri, Verdi Sambo, dituntut pidana penjara seumur hidup dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelum membacakan tuntutan pidana, jaksa penuntut umum membacakan hal-hal yang menjadi pertimbangan memberatkan tuntutan Verdi Sambo. Ada pun pertama yang memberatkan ialah perbuatan Verdi Sambo yang mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua Huta Barat dan meninggalkan luka dalam bagi keluarga Yosua. Hal kedua yang memberatkan, Verdi Sambo dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketiga, perbuatan tersebut menyebabkan kegaduhan yang luas di masyarakat. Hal keempat yang memberatkan, Verdi Sambo dinilai tidak sepantasnya melakukan pembunuhan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Terakhir, Sambo dinilai telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat dalam kasus tersebut. Jaksa juga menyebut tidak ada hal-hal yang meringankan tuntutan Verdi Sambo. Dalam kasus ini, Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatma'ruf. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa Richard menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propampolri. Peristiwa pembunuhan terhadap Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Sambo Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Di Magelang pada 7 Juli. Verdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Baradae, Ricky Rizal, dan Kuatma'ruf di Duren 3 pada 8 Juli. Akibat perbuatannya, kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Junto Pasal 56 ke 1 KUHP. Kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan orang yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdis Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Dan menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nabat terdakwa Perdis Sambo memutuskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!